Apa kabar narasi people? Semoga tidurmu semalam minyak ya. Hari ini narasi pagi bakal temenin sarapan informasi kamu lagi. Kali ini bersama aku, Satyadi. Yang lagi happy soal Pandora Papers yang menyeret dua nama dari Indonesia. Kemudian DKI Jakarta larang penggunaan air tanah. Serta hadiah Nobel bidang kesehatan dan Bali yang buka lagi pintu wisatawan mancanegara. Terakhir ada kabar tentang film baru James Bond yang meraup untung gede. Oke, gak apa-apa lama? Yuk langsung kita simak selengkapnya. Pandora Papers lagi rame dibicarakan. Ini adalah bocoran data keuangan dari 14 perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Nah, Indonesia punya dua perwakilan di dokumen tersebut. Kira-kira siapa coba? Namanya Familiar Core. Dokumen dengan informasi rahasia sejumlah 2,94 terabyte itu diperoleh International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ dari sumber anonim. Lalu pada hari minggu kemarin, berbagai media besar di seluruh dunia ramai-ramai merilisnya. Dalam Pandora Papers, ada sejumlah nama pemimpin dunia, politisi, pebisnis, dan pejabat publik dari 91 negara yang dilaporkan menggunakan perusahaan cangkang untuk berbagai urusan keuangan. Sebelum kita tahu siapa nama orang Indonesia yang masuk Pandora Papers, buat kamu yang masih awang, perusahaan cangkang adalah perusahaan yang didirikan, tapi bukan untuk kegiatan usaha legal. Perusahaan ini didirikan untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset sendiri maupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Sederhananya, perusahaan bodong gitu deh. Perusahaan cangkang di luar negeri dibikin untuk berbagai tujuan, baik sah maupun tidak. Salah satunya, seperti mengempelang pajak. Majelah Tempo melaporkan dua nama dari Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan dan Air Langga Hartarto ada di dalam Pandora Papers. Air Langga punya dua perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yaitu Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Kalau Luhut, punya Petro Capital SA di Republik Panama. Omong-omong soal Panama, pada 2016 lalu, dunia juga geger dengan kemunculan Panama Papers. Dokumen ini adalah kebocoran data terbesar sejagat yang berasal dari firma hukum Mosek Fonseca. Di dalamnya, termuat informasi lebih dari 214 ribu perusahaan cangkang pada 21 yuridiksi negara surga pajak. Hmm, seru ya jadi mereka? Tajir melintir, harta berlimpah, nggak perlu bayar pajak pula. Warga Jakarta, coba cek deh, di rumah kalian masih pakai air tanah nggak? Kalau iya, pemerintah udah ancang-ancang nih buat melarang penggunaan air tanah. Pemerintah pusat pun mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan sumber air baku buat warga DKI. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti bilang, pengurangan konsumsi air tanah ini buat menjaga turunnya permukaan air tanah. Sebelumnya, Bapena sempat buka-bukaan soal kondisi penurunan air tanah Jakarta. Rata-rata turun 4 cm, bahkan skenario terburuknya bisa mencapai 7 cm per tahun lho. Selain itu, Jakarta juga disebut krisis air bersih. Waduh, ngeri juga ya. Kemarin udara bermasalah, sekarang air tanah juga. Halo, warga Jakarta. Masih aman? Waktunya hadiah Nobel, guys. Udah ada nama pemenang yang dirilis, yakni David Julius dan Ardham Patapotien yang meraih Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran. Selamat! David dan Ardham dianugerahi Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran atas penemuan reseptor suhu dan sentuhan. Keduanya berhasil menjawab sebuah misteri tentang mekanisme manusia merasakan suhu dan tekanan melalui impuls syarat. David menggunakan cap saicin, senyawa pedas dari cabai yang menyebabkan sensasi terbakar untuk mengidentifikasi sensor di ujung syarat kulit yang merespon panas. Di sisi lain, Ardham menggunakan sel yang peka terhadap tekanan untuk menemukan kelas sensor baru yang merespon rangsangan mekanis di kulit dan organ dalam. Melalui penemuan ini, kita jadi bisa memahami interaksi antara indera manusia dan lingkungan sekitar kita. In kelas, banyak kali, it's the things that we take for granted that are of high interest. And us being in the field of sensing touch and pain, this was kind of the big althroid in the sense that just identifying that this was a big unknown David adalah seorang profesor di University of California, San Francisco, lahir di New York pada 1955 silat. Sedangkan Ardham merupakan kelahiran Beirut, Lebanon yang pada 1967 bermigrasi ke Los Angeles, Amerika Serikat. Kini, Ardham menjadi profesor di Scripps Research, La Jolla, California. Ada fakta menarik nih, saat ia ditelepon pihak Nobel, HP-nya sedang dalam kondisi do not distort. Lalu pihak Nobel menelpon ayahnya dan dari ayahnya lah, Ardham mengetahui dirinya memenangkan Nobel. Sedangkan kabar bahagia ini malah sampai ke David melalui saudara perempuannya dan istrinya terlebih dahulu. Wah, keren banget ya! Penemuan mereka berasal dari perintilan kehidupan sehari-hari yang bahkan seringkali nggak kita anggap. Sekali lagi, selamat ya! PPKM masih bakal diperpanjang lagi kali ini tanggal 5 sampai 18 Oktober 2021. Ini nih, serba-serbinya yang perlu kamu tau. Buat yang pengen kencan di bioskop, udah bisa nih sambil nyemil popcorn. Karena kontor makanan dan minuman udah diizinkan buka. Tapi, di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1, kapasitas bioskop maksimal 50% ya. Yang udah kangen nge-gym fitness center juga udah buka nih dengan kapasitas maksimal 25% dengan prokes ketat di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Semarang Raya, Yogyakarta, dan Surabaya Raya. Terus, untuk turis internasional yang pengen ke Bali juga udah dibuka per 14 Oktober 2021. Eits, tapi ada beberapa kriteria yang mesti diperhatikan. Hanya turis dari negara-negara ini nih yang boleh masuk. Yakni, Korea Selatan, Cina, Jepang, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Selandia Baru. Para turis juga harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari. Meski udah ada pelonggaran, bukan berarti kita bisa seenaknya loh ya. Tetap patuhi prokes, jaga kesehatan, dan jangan sampai kita mengulangnya udah-udah ya. Film terbaru James Bond, No Time To Die, berhasil meraih pendapatan yang wow banget ketika premier di 54 negara. Film James Bond terbaru meraup 119 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 1,6 triliun rupiah pada pembukaan pertamanya di 54 negara. Hebatnya lagi, No Time To Die, jadi film Hollywood pertama yang meraup angka segitu tanpa penayangan film di Cina. Meski udah sukses besar, pendapatan No Time To Die bakalan terus bertambah. Si agen 007 baru akan hadir di Perancis pada 6 Oktober, Rusia pada 7 Oktober, dan benua Amerika Utara pada 8 Oktober. Duh, jadi pengen nonton deh. Penasaran sama aksi terakhir Daniel Craig sebagai James Bond? Hmm, nonton bareng yuk! Itu dia sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi bakal temenin sarapan informasi kamu lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Sehat selalu semuanya ya! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.